Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan Irian, Kamis Siang. Satu unit Avanza per nomor polisi BD1250EA menghantam dua unit sepeda motor. Menurut Boyung, salah satu warga sekitar kecelakaan terjadi berawal dari Avanza yang melaju dari arah Simpang Meribob menduju Tanjung Agung. Sedangkan sepeda motor melaju dari arah Bentiring, kecelakaan tepat dekat Simpang Lampu Merah Bentiring. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun dikatakan Boyung, Avanza ini menghantam satu sepeda motor yang sedang melaju. Pengendara mobil dan pengendara sepeda motor beserta boncengannya dilarikan ke rumah sakit. Selain menghantam satu unit sepeda motor yang sedang melaju, Avanza ini juga menghantam satu unit sepeda motor yang terparkir dan bagian depan warung milik Saipul. Terima kasih telah menonton. Dikatakan Saipul dirinya tak mengetahui pasti kejadian saat dirinya keluar. Bagian depan warung miliknya dan kendaraan sudah hancur dihantam Avanza ini. Kerugian yang dialami diakui Saipul mencapai puluhan juta rupiah. Ambulan itu, pembangun sakit kota kan bawa ambulan, pesian juga dari dalam, masuk dari sini. Lumayan juga ada yang ditumpur nih kerugian kita ya? Ya banyak, kulkas. Kotor kan? Kotor. Sampai puluhan juta mungkin ya? Belum bangunan, kebangunan juga ke posisinya kan? Ya, belum gitu. Kejadian ini sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Tanjung Agung hingga Simpang Lampumberah Pentiring. Dan menjadi tontonan warga kemacetan terurai setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Mengatur arus selalu lintas dan mengamankan TKP.